Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep dan tips membuat jajanan tradisional yaitu getas dari tepung ketan hitam Semoga bermanfaat Saya rebus 175 ml santan tidak sampai mendidih hanya sekedar hangat atau sedikit panas Siapkan wadah dan masukkan 250 gram kelapa parut kelapa parut ini saya buat dari kelapa setengah tua artinya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda Kemudian tambahkan 200 gram tepung ketan putih 100 gram tepung ketan hitam 50 gram tepung beras Selanjutnya bahan kering ini saya aduk-aduk sampai tercampur rata Oh ya maaf teman-teman ya tadi saya lupa menambahkan garam dan ini saya tambahkan setengah sendok teh garam Saya lanjutkan menyampur sampai bahan-bahan kering ini bercampur rata Setelah dirasa bahan-bahan kering sudah mulai tercampur rata maka kita bisa mulai menuangkan santan hangat Kemudian kita uleni sampai menghasilkan adonan yang kalis Sambil menguleni akan saya bahas tentang perbandingan tepung ketan hitam dan tepung ketan putih yang digunakan Untuk membuat kue getas dari tepung ketan hitam ini maka saya menggunakan perbandingan tepung 1 banding 2 dimana saya menggunakan 100 gram tepung ketan hitam dan 200 gram tepung ketan putih Jadi saya tidak murni menggunakan tepung ketan hitam karena menurut pengalaman saya ketika kita menggunakan 100% tepung ketan hitam maka kue getas yang dihasilkan nanti akan kaku keras ya teman-teman ya apalagi jika sudah dingin Sedangkan ketika menggunakan perbandingan 1 banding 1 dimana tepung ketan hitam dan tepung ketan putih sama komposisinya sama-sama banyaknya maka kue yang dihasilkan ketika hangat ataupun ketika panas itu masih empuk dan juga pulang tetapi ketika dingin agak keras apalagi jika disimpan sampai keesokan harinya kue sudah lebih keras sehingga tidak terlalu nikmat jika dimakan untuk membuat adonan kue getas tepung ketan hitam ini kita memasukkan santan secara bertahap karena berbeda jenis tepung atau berbeda merek tepung yang kita gunakan kebutuhan santan juga mungkin berbeda kita membuat adonan sampai menghasilkan adonan yang kalis di tangan tetapi tetap sedikit lembek tidak terlalu padat dan ternyata dari 175 ml santan hangat yang saya sediakan semuanya dipakai untuk membuat adonan dan adonan yang dihasilkan tadi saya sebutkan harus kalis tetapi tetap lembek tidak terlalu padat tujuannya ini juga untuk membantu kue getas yang kita hasilkan nantinya tetap empuk dan pulen tidak terlalu padat karena jika adonan yang dibuat terlalu padat maka kue getas yang dihasilkan nanti ketika dingin berisiko cepat keras adonan akhir yang diperlukan seperti ini teman-teman ya kalis di tangan tetapi tetap lembut tidak terlalu padat supaya kue getas yang dihasilkan nanti besarnya sama maka saya timbang tiap adonan ini saya buat 50 gram nah untuk besarnya kue getas maka silahkan teman-teman menyesuaikan selera mau dibuat dengan 30 gram 40 gram atau yang lainnya monggo silahkan nah sekarang saatnya membentuk kue getas ini akan saya bentuk lonjong kemudian saya pipihkan ada pun tujuan kue getas ini saya bentuk lonjong tapi saya pipihkan supaya nanti ketika digoreng kue getas bisa matang sampai dalam jadi tidak terlalu tebal ya teman-teman karena ini juga berhubungan dengan kematangan bagian dalam kue kita bikin lebih tipis atau kita pipihkan saja supaya kue bisa matang sampai dalam nah seperti ini teman-teman lakukan sampai semua adonan habis dibentuk Alhamdulillah akhirnya semua adonan sudah dibentuk bulat lonjong dan pipih dan sekarang tinggal kita goreng teman-teman bisa memperhatikan ini ketebalannya tidak terlalu tebal ya selanjutnya kita goreng kue getas dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya nah dalam menggoreng ini kita menggunakan api kecil saja sambil dibalik-balik supaya nanti kue betul-betul bisa matang sempurna sampai dalam dan ketika digoreng teman-teman ya kue getas ini mengembang jadi yang tadinya tipis nanti ketika matang lebih tebal jangan lupa selama proses menggoreng sambil kita balik-balik supaya kue betul-betul bisa matang sempurna dan ketika kue getas sudah matang ditandai dengan kulit yang terasa garing maka kita bisa mengangkatnya kue getas yang sudah matang kita tiriskan pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas bersih yang dapat menyerap minyak kita panaskan wajan bersih yang ukurannya agak besar kemudian kita tuangkan 125 gram gula pasir kita tambahkan kurang lebih 30 ml air kita panaskan sampai gula larut dan agak mengental nah sekarang gula sudah mulai larut kita pakai api paling kecil jadi api kompor kita kecilkan pada posisi yang paling kecil dan ini teman-teman air gula sudah mulai berbuih dan sebentar lagi ini akan lebih kental setelah dirasa sudah agak mengental kita masukkan kue getas yang sudah kita goreng tadi kemudian secara cepat kita aduk sampai kue getas terlumuri larutan gula semua dan ketika kue getas sudah terlumuri gula semua seperti ini kita matikan api kompor selanjutnya kita aduk-aduk terus sampai gula mengering dan sekarang gula sudah kering artinya karamel sudah menempel pada kue getas maka kita bisa mencukupkan untuk mengaduknya dan kita angkat kue dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 16 buah kue getas dengan berat masing-masing adonan kue adalah 50 gram inilah kue getas yang dihasilkan setelah keesokan harinya akan kita lihat bersama tekstur dari kue getas yang saya buat tadi malam nah ini teman-teman bisa melihat teksturnya tetap empuk dan juga tetap buleng pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yang memiliki rasa enak dan gurih dengan tekstur kue yang terasa garim di luar tetapi terasa lembut dan empuk di dalam siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung ketan putih tambahkan 25 gram tepung tapioca 1,4 sendok teh garim 200 gram kelapa parut yang dibuat dari kelapa agak mudah dibuang kulit arinya kemudian diparut dengan serat kelapa memanjang aduk-aduk sebentar supaya semua bahan bisa bercampur tambahkan 65 ml santan kental disini saya memakai santan instan 1 saset kemasan 65 ml aduk-aduk sebentar supaya santan bercampur dengan adonan saya siapkan 150 ml air hangat kita tambahkan secara bertahap dan ini akan kita gunakan seperlunya saja sampai menghasilkan adonan yang kalis di tangan dan bisa dipulung kita tambahkan sambil diaduk-aduk setelah kita mendapatkan adonan yang pas kita uleni sebentar dan ini adonan sudah jadi teman-teman ini adonannya sudah kalis di tangan bisa dipulung dan tetap memiliki tekstur yang lembut tidak terlalu padat atau tidak terlalu pulen supaya kue yang dihasilkan nanti besarnya sama maka adonan saya timbang tiap satu bagian kurang lebih 40 gram nah untuk besar kecilnya kue silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman dan ini sudah selesai ditimbang sekarang saatnya untuk membentuk disini akan saya bentuk lonjong kemudian saya pipihkan untuk bentuk silahkan menyesuaikan selera teman-teman saya bentuk bulat lonjong kemudian saya pipihkan dengan pertimbangan kue ketas jika dibuat dalam bentuk pipih ketika digoreng akan bisa matang sempurna sampai dalam seperti ini hasilnya teman-teman ini tidak terlalu tipis atau tidak terlalu pipih juga tidak terlalu tebal karena nanti kalau digoreng juga akan mengembang selesai dibentuk dan sekarang siap untuk kita goreng seperti ini bentuknya teman-teman tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis untuk menggoreng kue ketas teman-teman kita menggunakan minyak yang belum panas karena nanti kalau minyak terlalu panas ketas yang kita goreng bisa meletus atau pecah rawan untuk pecah jadi kita gunakan minyak yang masih dalam keadaan hangat kemudian untuk menggoreng kita juga gunakan api sedang cenderung kecil ini bisa menjaga atau menghindarkan kue ketas pecah ataupun meletus ketika digoreng kita goreng ketas sampai matang ditandai dengan warna ketas yang sudah kekuningan jangan lupa sesekali sambil dibulak-balik selama proses menggoreng setelah ketas berwarna kekuningan bisa kita angkat dan ditiriskan siapkan wajan bersih dan masukkan 100 gram gula pasir tambahkan sedikit garam untuk penguat rasa kita rebus bersama 50 ml air kita akan masak sampai gula larut dan sedikit mengental ketika gula sudah larut dan sedikit mengental seperti ini kita kecilkan api selanjutnya kita masukkan getas getas yang sudah kita tiriskan tadi aduk cepat supaya air gula segera berdampur rata dengan kue getas setelah dirasa air gula sudah berdampur rata dengan kue getas kita matikan api kita lanjutkan mengaduk aduk kue getas sampai gula kering dan setelah gula kering seperti ini teman-teman dan sudah berkaramel ini sudah selesai dan siap kita angkat alhamdulillah sudah matang dan siap untuk kita nikmati resep ketiga adalah getas yang terbuat dari bahan singkong yang rasanya gurih seperti wingkong bahan-bahan yang perlu disiapkan 300 gram singkong parut 150 gram kelapa parut garam secukupnya 1 saset vanili bubuk 120 gram gula pasir 100 ml air tuang kelapa parut ke wadah yang berisi singkong parut tambahkan garam masukkan vanili bubuk aduk sampai tercampur rata selanjutnya bentuk sesuai selera disini saya bentuk lonjong kemudian saya pipihkan ya seperti ini ya teman-teman hasilnya kita lanjutkan membentuk sampai adonan habis selanjutnya kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil tujuannya adalah supaya kue matang sampai dalam selanjutnya selama proses menggoreng jangan lupa kita bolak balik kue supaya bisa matang merata sampai dalam dan juga menghindarkan kue dari gosong setelah kue berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya terasa gering kita bisa mengangkat dan meniriskan selanjutnya kita akan membuat bahan besto kita masak gula pasir bersama air sampai nanti gula rarut dan sedikit mengental kalian juga bisa menambahkan garam sedikit ataupun vanili juga jika kalian suka setelah gula larut dan sedikit mengental masukkan kue aduk cepat sampai semua larutan gula berdampur dengan kue jangan lupa posisikan api dalam keadaan paling kecil jika larutan gula sudah bercampur rata dengan kue dan sudah sedikit kering matikan api lanjutkan mengaduknya tanpa menggunakan api sampai gula betul-betul kering angkat kue kertas singkong kemudian kita patah di piring saji alhamdulillah sudah selesai dan ini siap untuk dinikmati rasanya betul-betul enak gurih dan lekit seperti kita menikmati wingkau dari tepung ketan tekstur kuenya terasa garing di luar tetapi dalamnya sangat lembut ini betul-betul enak teman-teman dan kalian wajib untuk mencobanya dengan bahan yang sangat sederhana menghasilkan camilan yang enak legit dan gurih yang rasanya tidak kalah dengan wingkau yang terbuat dari ketan terima terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih